Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada dalam video ini adalah lampu UV 45W ya disini model power tank size input tegangan bisa teman teman lihat ya semoga bisa kebaca ya nah ini adalah lampu selam atau lampu ini ya lampu celup ya kalau kita sebut nah ini untuk mensterilkan gue gunakan ini untuk di chamber ya teman teman untuk mensterilkan air nah ini produknya ini disini tertulis gue sih bacanya yang ya nah ini gue sebenarnya beli dua apa beli dua dengan produk produk merk yang berbeda nah yang gue tunjukin ini yang seperti di layar kaca nih nah ini saya buka ya dia modelnya seperti ini nah teman teman bisa lihat ya 45W ya DC 12V ini dia ada adaptornya dia pakai adaptor on off nya dia pakai adaptor nah ini panjang kabelnya kira-kira mungkin satu setengah meter kurang lebih satu setengah meter nah jadi ini sih udah gue coba gue tes nah mungkin bisa gue tunjukin ya ini kenapa gue bikin videonya di bawah karena memang kebetulan colokan yang terdekat dekat kolam gue ini ada disini jadi gue sorry kalau gue bikin di bawah dan enggak di meja ya nah ini gue on off-in ya nah ini agak-agak apa berbahaya untuk mata teman teman jadi sebentar aja nyalainnya karena ini juga berbahaya untuk setau gue juga untuk apa ikan ya makanya ini memang untuk dicelup di chamber kalau fungsinya yang gue gunakan nih gue akan perlihatkan udah gue colok dan gue coba on-in ya nyalakan teman teman ini 45 watt dan ya seperti teman teman lihat oke sebentar aja karena ini menyakitkan di mata dan berasa pusing sekali kalau kita natap lampu ini sakit nah jadi itu teman teman mungkin gue kasih tau produk ini gue matikan dulu ini mau gue masukkan dipasang di chamber karena kolam gue memanjang dan agak besar ya kedalamannya juga cukup lumayan jadi gue pakai wattnya yang agak tinggi jadi menyesuaikan dimensi kolam ya nah ini ada satu lagi yang gue beli sebelumnya nah ini produk dari Sakai Pro ya teman teman bisa lihat Sakai Pro lampu lampu selam atau lampu celup sterilisasi hemat energi nah disini dia packagingnya sama teman teman packagingnya sama sama yang produk gue tunjukin tadi nah ini sama 45 watt karena keperluannya 45 watt nah ini saya tunjukin juga sama teman teman ini model lampunya kayak gini ya ujungnya ini dia bolong bisa kelihatan pada saat lampu nyala ya sama produk tadi juga sama kayak gitu cuma kalau tadi biru ini hitam ya pelindung nya dia hitam nah ini teman teman bisa lihat itu 45 watt ya nah oke nah ini panjang kabelnya itu ini panjang sekali berbeda dengan produk yang tadi ini panjang banget ada 2 meter ya ada 2 meter kurang lebih kalau tadi kan mungkin 1,5 ya ini 2 meter ini ada nih ya mungkin bisa lebih ya 2 meter lah oke nah ini ini lagi gue colokin nah ini lagi dicolokin tapi tapi dia gak nyala kadang dia nyala ya teman teman permasalahannya apa nah ini gue beli kepake cuma 24 jam bukan salah lampunya produk ini bagus produk yang tadi juga bagus sama-sama bagus teman-teman dari material semuanya bagus ya kualitas dari kabelnya juga bagus cuma memang lebih apa lebih besar dan lebih ini yang apa yang sakai ya nah kesalahan gue nih teman-teman bisa lihat ini kenapa sih ada air di dalamnya sebab waktu di chamber itu gue 24 jam sempat pakai dan itu gak ada masalah dan salahnya sempat gue tarik gue keluarin ya gue keluarin gue matiin besoknya gue pasang lagi di chamber eh pas gue turunin di chamber dia kepentok-pentok dong sama apa pusaran air di pompa ya kan pusaran air di pompa di chamber nah dan ini pecah pecahnya dimana disini teman-teman teman-teman dia nah ngerih kan sayang banget gak sih ini harganya mahal mahal ya teman-teman ini juga masih ada serpian kacanya tapi pernah kemarin sempat gue nyala ini dia masih nyala tapi kan gak mungkin gue pergunakan lagi karena apa berbahaya ya takut konslet nanti tuh jadi ini gak bisa lagi gue pakai bukan karena produknya jelek enggak tapi karena rusak karena kesalahan pengguna sendiri yaitu saya ya jadi ini sia-sia beli ini cuma pakai 24 jam nah ini gue beli di toko online di satu toko online nah kemudian gue beli lagi di toko online berikutnya yang ini yang tadi di awal video udah gue tunjukin ya ini kan jelas ya perbedaan mereknya mungkin gue lihat dari packagingnya dulu buat teman-teman gue akan tunjukin nah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nyari informasi ya tentang produk lampu celup ini atau lampu UV ya kita sebutnya itu lampu UV ini teman-teman bisa lihat ini dua produk yang berbeda dua produk yang berbeda nah ini gue tunjukin juga produknya masing-masing nah gue sejajarin ya mungkin biar teman-teman bisa membedakan nah ini teman-teman teman-teman bisa lihat oke nah ini yang Sakai Pro ini yang Sakai Pro teman-teman bisa lihat oke nah ini yang produk gue sebut itu gue cuma bisa bacanya yang ya gue gak tau itu ada titiknya itu i yang atau yang biasa gak penting gue bisa gimana cara bacanya tapi gue cuma mau tunjukin produknya dengan dua yang dengan berbeda merek nah kelihatan ya teman-teman kalau yang ini dia pakai adaptor dan ini tidak dari kabelnya perbedaannya adalah ini lebih besar yang satu mungkin lebih kecil ya ini teman-teman bisa lihat ya kabel yang mereka pergunakan ini ini perbedaannya ya gue infokan dengan detail ya tapi secara ini lebih besar ini diameternya jadi seperti itu teman-teman udah bisa lihat bedanya ya oh iya nih saya angkat ya dari panjangnya sama panjangnya sama nah oke cuma warna ininya beda hitam ini biru oke itu jadi ini sempat gue coba kadang dia gue apa colokin dia nyala hilang nyala hilang ini nah kalau ini kemarin sempat gue coba masukin di chamber sebelum masukin chamber nyala dan barusan juga nyala gue coba lagi tapi hati-hati teman-teman ini sangat menyakitkan buat mata dengan mata kelanjang tanpa kacamata pelindung ini ini on nyala ya teman-teman gue langsung matiin sakit sekali seperti itu ini nanti gue akan coba masukin kemarin sempat gue masukin ke chamber nah itu sempat mati gue gak tau kenapa di apa dicolokin di chamber tuh di install ini apa colokannya kelistrikannya disana dengan pompa kok mati ya terus akhirnya gue naikin gue coba-coba itu sempat mati mati teman-teman ini tapi akhirnya gue diemin 2x24 jam gue coba lagi barusan nyala kan nah alhamdulillah deh gak jadi rugi gue ya karena gue sampe udah beli 2 nih ya kan dan harganya itu lumayan banget lumayan banget muras kantong nah jadi gitu teman-teman ya sebenarnya 2 produk ini berfungsi baik kita dapet dari sellernya di online itu juga bagus tidak bermasalah pengirimannya juga bagus tinggal pemakaian dari kitanya yang harus hati-hati sebenarnya nah ini karena kolam kita ini kan gak bukan akuariumnya jadi dia gak dia dapet ininya perkat untuk nempel untuk nempel di dinding ya tapi kalau di dinding gak bisa kalau di kaca mungkin bisa makanya akhirnya gue tempel untuk kita dapet dua dua pengaitnya gitu modelnya yang bisa ditempel gitu di kaca dan gue gak bisa tunjukin karena udah gue apa gue letakkan disana ya gue paku sebenarnya karena supaya bisa gak kejadian kayak gini lagi kemarin kesalahan gue kejadian ini adalah karena gak bisa ditempel pakai perkatnya ya perkatnya gitu ada nah akhirnya gue letakkan begitu aja akhirnya kekoyak-koyak dengan pusaran air dari pompa ya dari pompa celup nah itu itu kesalahan fatal gue kembali ya lesson learn buat gue nah akhirnya gue apa paku di dalam nah itu gak ada masalah cuma karena kemarin sempat gak nyala nah nanti gue coba lagi untuk di chamber apakanya apa mati lagi ya semoga aja enggak ya karena barusan juga kita pembuktian dia nyala lagi bisa jadi itu aja teman-teman mungkin informasi dari gue tentang produk tentang perbandingan tentang fungsi dan tentang kualitas dari barangnya sendiri semoga bermanfaat buat teman-teman untuk memilih produk dan kembali lagi kehatian-hatian pada kita sebagai pengguna oke semoga bermanfaat nanti link pembeliannya gue akan infokan di deskripsi seperti biasa ya terima kasih jangan lupa subscribe share like and comment terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati